sabar bang sabar bang ah udah kemajuan nih udah kemajuan nih mati lihat DMK ya guys, gue temen tank ini loh nah ini kalau belum muncul temen kalian, kalian TBN dulu gak apa-apa kalau temen kalian udah mulai nyerang, kalian bukain mapnya kayak begini cek-cek ambusnya guys, begini nih ini gue ulti ya, tuh, lihat darahnya gak guys sekali bacok langsung yo what a brother, welcome back, kita coba Lexi disini dan pada kesempatan kali ini gue pengen bahas bagaimana cara bermain tank ataupun rom yang rusuh disini gue pake Hilda dan emang Hilda tuh buat rusuh enak banget ya sebenernya tadi pengen bikin konten buat MM tapi ternyata MMnya udah di pick duluan terus juga temen-temennya gak ada yang tank jadi yaudah, gue aja yang main tank emblemnya gue pake emblem yang ini tank, bukan emblem factor gue gak suka pake emblem factor kalo kalian pake emblem factor juga gak apa-apa cuma kalo gue lebih suka pake emblem tank spellnya sprint lawannya ada Angela ada YSS, Clean, Pak Huito, sama Lilia kemudian temen kita ada Badang, Freya, Eritel, sama Valentina ini Freya mana nih? Jawa Timur, buset jarang-jarang gue ketemu Hyper Freya oke, kita main dulu guys ya let's go di air lagnya pasti beli sepatu guys gue pake atom rom yang di air hit biar demikian lebih sakit terus gue ambil skill 2-nya ntar skill 1-nya ini eh sorry, skill sprint-nya ini buat kabur gitu kalo mau ngerusuh itu pastiin kalo bisa ya jangan sampe mati kalo kalian mati ya sayang timnya kasihan guys nah ini pasti dia disiniin dulu kan nah kita mulai untuk kayak begini tenang guys kalo Angela diambil skill 1-nya gak apa-apa kita deketin dia aja nih nah kalo udah bertiga gini kita kabur guys udah jangan dipaksa lah ngapain regen dulu aja nah aja bro disini bro sudah kita udah penuh lagi sabar aja kita encernya esesnya guys nah gitu guys yang terdapatin dari rusuh itu jangan sampe tim musuh free farm gitu doang sih guys ah cabut-cabut-cabut ini esesnya lagi di merah kita bisa kesana sekarang jadi tugas kita tuh untuk ini guys untuk yang namanya itu adalah mirroring si hypercarry musuhnya nah skill 1-nya ini jangan dipake kalo kita gak punya sprint karena itu buat kabur mati nih ya gak mati dong bisa gue ya mati ini nooo telat tadi Valentinia guys nice try ya apa-apalah lah waktu itu nya hyper bukan nih jadi mati 2 kita itu kalo Valentinia gak dateng gue gak mati guys gue gak main rusuh tadi tapi Valentinia dateng jadi gue mainnya bare-bare ke depan gak apa-apalah ya langsung bikin dominance guys mana sih dominance yuk temenin freya nya kita bakal start untuk gak lord ataupun turtle kita liat disini bisa gak dia dapet gak ya oke dapet mantep ya nice kita dapet bug turtle guys jadi bisa berani guys mari dulu sabar ini lagi nah kalo udah stacknya 6 guys baru kita ulti nih kalo belum stack 6 santai dulu aja bisa mati dia nih kalo maju lagi tunggu tunggu pasifnya keluar guys nah pasifnya udah keluar let's go mati ini harusnya nih ga di ulti dong mati 2 gak sih mati 2 gak sih nih iya iya gue tebin oh gak maju maju gak oh enggak yaudahlah balik balik kalo gak maju balik guys ini padahal trio loh guys kalo trio kau main ini aja lah main mid 3 lah biar lebih enak guys balik dulu ya males gue guys regen dirumput kelamaan sabar sabar dulu sabar dulu oke keluar kliennya udah skill 2 oke ada flicker ya jangan terlalu maksa sabar dulu sabar dulu skill 1 nya buat kabur guys inget ya kalo udah kayak gini gak punya sprint ataupun flicker ataupun skill buat kabur alias skill 1 nya buat kabur gitu bentar lagi nice yuk kita pake 1 buat nyerang gak apa-apa kalo udah kayak gini ya ambil bang sip boom nice ya double kill mantep aduh anggota yang bog guys my bad yuk kita zoning turtle ya karena turtle udah muncul nah ini kalo belum muncul temen kalian kalian tbn dulu gak apa-apa kalo temen kalian udah mulai nyerang kalian bukain mapnya kayak begini cek cek ambushnya guys begini nih ya sama turtle kayak gini kalo mau ngelord juga sama cek ambushnya biar tau posisi musuh ada dimana gitu cek lagi disini oh dia lagi buff ini ya lagi buff biru kedengeran guys sabar lagi aja sabar dulu sabar dulu sayang oke bisa mati nih oh dia ada ulti oh bahaya guys bahaya ini bahaya balik 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 pake regennya guys sabar dulu ah kita bisa batu sabar 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 belum jadi item terasa dia eh mukul apa freya nya lah tapi mati sih itu sip mantep kita bilang maaf dulu guys huh gak connect tadi gue sama si badangnya ayo bang freya less gue bang freya oh kena stun stun skill 2 nya sih ini ya kayak jelas nah ini dari hit kita udah aktif nih dari atom romnya jadi kalo kita ulti ataupun basic attack yang musuh damage nya udah sakit gue bikin oracle aja guys karena mereka belum ini ya biar regen gue tinggi gak apa-apa oracle juga bagus kok blood armor ntaran aja guys kalo blood armor 2 langsung gitu gak ada darahnya ntar kalian gak ada skill ya nih lah kok langsung di ulti mati ya ulti waduh sorry 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 my bad bro kita gak usah ngepush guys bantuin tengah aja karena kita gak ada damage juga kalo ngepush udah damage nya sakit loh guys tuh malah mati temen kita karena tugas kita adalah roaming bukan pusing pusing gak tuh sini 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 mati nih jadi gue yang kill terus ini gue tank loh kenapa kill mulu eh badannya ayah sekatah bang badan bang badan ya dapat dong otosnya dia gue zoning lagi kaku hitonya dbc atau bukan oh pake blood last oke tapi kalo ada sprint guys boleh pake skill satunya gak apa-apa kalo gak ada sprint jangan kalian gak punya skill buat kabur kalo gak ada sprint oh di atas perangnya bawahnya kasian boy sabar dulu sabar dulu oke udah pake uzi ayo bang global 15 nih global 45 apa 15 ada gue liat nih batangnya aduh mati mulu lo nih bang global nih paham lo global bang tapi kan pak kuita tuh sakit bang masa aja gue perangin ininya guys nih tuh langsung setengah guys jarangnya guys kalo liat kan ada McFrea eh ada McFrea DMG Hilda bantuin gak sih ini bang eh bantuin bantuin uh slicker dia dia bisa push nih guys bisa kita push kesini kalo mau ngepush gue bisa tangan disininya oh gak bisa dikat sama dianya guys gua pulang dulu lah bantuin dari tela guys mereka tuh bertiga party tapi hero nya hero-hero light game semua bingung aing iya gak sih mereka bertiga party iya party kan hero light game semua itu kecuali Freya ya mungkin Freya kalo jadi 2 item udah sakit gua jondingin dulu ah ini ada clean aja nih ada clean aja nih gua bukain gua bukain berarti clean aja disini nih harusnya disini clean aja fix disini wah mutut kesini kah wow bagus banget main cleannya sabar bang sabar bang ah udah kemajuan nih udah kemajuan nih mati liat deh mereka guys gua item tank ini loh ayo 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 mau lord udah gak ada ulti mereka kalo mau lord boleh kita zoningin guys ya kita zoning eh nice udah lepas torah terus gak apa-apa guys ini dulu aja kita kita tbn gak apa-apa guys karena badannya ngezoning ini kalo udah gak ada ngezoning gua udah kita bukain begini nah sekarang gua bikin ini blade armor karena udah punya oracle guys buat darah gua santai nah kalo udah kayak gini jangan terlalu blunder guys ya jangan kemajuan jangan gimana-gimana aduh tadi gua kalo ulti mati tuh dia salah gua lagi lagi ngomong tadi gua guys mau gak nih tari nih 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 mati nih gua slow bang trio ayo bang trio push gapapa deh bang trio ayo push 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 mati nih mati nih nyoo hilang lagi kan lu nah lari aduh kena slow shutdown gua oke lah ya sayang banget gua shutdown shiunshin sebenernya ada banyak error buat ngerusu guys kayak javet itu bisa buat ngerusu terus hilos bisa buat ngerusu tapi pastiin skill yang buat lari kalian cepet kalo di javet ada di skill 2 nya ya kalo di hilda ada di skill 1 jangan dipake buat ngerusu kalo ngerusu buka map aja jalan biasa kalo mau kabur baru pake skill buat kaburnya sama cowo juga bisa cowo skill 1 nya jangan dipake kalo mau ngerusu pakenya nanti kalo mau kabur gitu loh seron nih guys ya kalo sambil ngejelaskin gua kurang ini kurang fokus main sama ngejelaskin ya udah cabut lagi guys short lagi aja guys short lagi aja yuk short lagi aja yuk kayaknya lilia short lagi aja yuk short lagi aja yuk nah kayak gini udah gak bisa ngerusu guys mainnya sabar karena ngerusu itu diliat gamenya kurang eh wah kalo gua buka abu saja guys sorry sorry ini gua ulti ya liat darahnya gak guys sekali bacok langsung setengah darahnya boy gara-gara ulti gua mau masuk gak masukin creep aja gak sih kita push tower ya eh tower dulu gak sih bang bang ini masuk creep ya bang gua zoningin deh gua zoningin gua zoningin mati nih tower dulu oke temen-temen jadi gitu aja buat cara main tanknya rusuh pastiin skill kalian itu yang buat kabur jangan dipake kalo mau rusuh dipakenya buat kabur ya itu pertama yang kedua kalian rusuhnya pake skill lain bisa pake basic attack bisa pake ulti bisa pake skill yang buat cicil tim musuh baru kalian ultiin ya pokoknya kayak gitu intinya kayak gitu pake spellnya kalo bisa yang buat kabur-kabur kayak flicker atau gak purify atau sprint tiga itu biasanya kalo pake fengens itu biasanya buat ngebadanin bukan buat kabur gitu jadi kalo buat rusuh gua lebih suka pake sprint flicker kalo gak purify ini gua lagi west8 lagi wangi guys mvpnya ini freanya nice oh di lag gua naik balik dong damage yang gua terima 27% damage yang gua hasilin 20% tinggi ya lumayan kita cek badannya guys terus jangan lupa ini guys jangan lupa bukain ambush ya buat temen kalian tadi ada beberapa momen ya beberapa momen gua gak bukain ambush jadi kasihan temen gua tadi tapi gak apa-apa tetep menang ya mau lu sejago apapun kalo gak menang sama aja lah mereka 15 gak sih tadi bukan 15 ya apa 45 oh iya 45 guys 45 buset global 45 masih mythic 5 ya ngeri-ngeri ya global sekarang ya bener kan dia nih bener oke guys gua bakal rangkum sekali lagi yang pertama itu kalian kalo mau ngerusuh pastiin skill kaburnya jangan dipake buat rusuh dipakenya buat kabur kalian bebas bisa pake basic attack bisa pake skill lainnya buat nyece daratnya musuhnya cuma kalo buat ngerusuhnya jangan gak pake skill buat kabur kalo di Chow ada di skill 1 kalo di Javed ada di skill 2 kalo di Hilda ada di skill 1 buat kaburnya itu jangan dipake kalo mau ngerusuh pakenya buat kabur terus kalo mau ngerusuh jalan kaki aja kesana jalan kaki cicil kabur lagi kemudian bukain ambush ya tadi juga ada beberapa momen gua gak bukain ambush kasihan temen gua dan ketiga liat situasi udah kondisi tadi kebetulan tim gua lagi menang ya jadi ya gua gak perlu ke bawah bantuin mmnya kalo mm kalian kalah ya berarti kalian bantuin mmnya di bawah ataupun di atas gitu sih turtle juga sama turtle sama lord jangan lupa zoning sama tb in kalo bisa kalo gak bisa ya minta bantuan tim kalian kayak tadi gua kalo udah aman gitu ya gua langsung ke ambushnya buat cek ada musuh atau enggak simple ya kayak gitu dan kalo kalian masih punya pertanyaan bisa kalian tanya di kolom komentar nanti gua bakal jawab jangan lupa di like subscribe sama di share bye bye guys wuh